Bandingkan kesaktian Idadayak dan Bangman, sosok pria eksis sebelum HP, pasien langsung sembuh. Sosok Bangman tukang urut asal Aceh yang disebut saingan Idadayak tukang urut yang lagi viral. Kangman muncul di media sosial saat Idadayak sedang viral, ternyata sudah lama obati patah tulang. Sosok Bangman juga sudah mulai viral karena memiliki kemampuan mengobati mirip cara Idadayak. Sosok pria asal Aceh yang dijuluki Bangman disebut menjadi saingan Idadayak lantaran bisa sembuhkan keluhan tulang. Bangman menyebut ilmu yang dimilikinya merupakan warisan dari orang tua. Bandingkan kesaktian Bangman dan Idadayak. Lantas, seperti apa kisah Bangman? Bangman urut dikabarkan mampu mengobati pasien yang memiliki keluhan tulang hingga disebut mirip Idadayak. Meski demikian, teknik pengobatan Bangman urut sedikit berbeda dari Idadayak. Saat ini jagat maya tanah air sedang heboh pengobatan tulang secara tradisional oleh Idadayak yang sangat ramai dikunjungi warga karena mampu mengobati pasien umumnya keluhan tulang. Hal ini sebagaimana terlihat dalam sejumlah video yang viral. Bukan ikut-ikutan Idadayak, ternyata di Aceh pun sudah lama ada pengobatan sejenis yang sangat ramai dikunjungi warga. Tepatnya pengobatan tradisional bagi pasien terkilit, patah, dan sejenisnya yang dilayani oleh seorang pria bernama Salman atau lebih dikenal Bangman. Praktik pengobatan ini sebetulnya sudah lama dibuka di balai dekat rumahnya di Desa Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biret. Tempat praktiknya juga selalu ramai dikunjungi warga berobat. Memang sudah terkenal sejak dulu sebelum ada HP, apalagi smartphone dan media sosial. Namun pengobatan itu baru-baru ini viral di media sosial setelah video pengobatan oleh Bangman diposting di akun TikTok at Aceh viral berjudul Bangman Urut Gandapura Biret. Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik itu, pasien dengan keluhan terkilir mulai orang tua hingga anak-anak dalam gendongan orang tuanya sangat ramai antri sambil berdiri. Mereka satu persatu dilayani cepat dan santai oleh Bangman dan terlihat pasien pun tak terlalu kesakitan, bukan seperti biasa setiap pasien tampak kesakitan saat diurut. Selesai diurut secara cepat itu, pasien pun sepertinya memasukkan uang ke kantong baju Bangman yang sama sekali tak dilihatnya karena dia terus melanjutkan melayani pasien lain. Video itu pun banyak ditanggapi positif oleh warganet, ada juga yang menyebut Ida Dayak dari Aceh. Lokasi atau rumah Bangman yang melayani urut terkilir atau patah dan sejenisnya ini sekitar 2 km arah utara SPBU Simpang Lebu. Dijumpai serambinyus.com di lokasi praktiknya, Bangman mengaku hanya menjalankan habluminanas atau hubungan baik dengan manusia dan kesembuhan pasien adalah habluminallah, hubungan yang baik dengan Allah. Intinya melakukan upaya mengurut sesuai kemampuan sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah. Ujarnya singkat. Salah seorang keluarga dekat Salman kepada serambinyus.com mengatakan, Salman menjalankan pekerjaannya mengurut sudah turun-temurun dari orang tuanya almarhum Tengku Muhammad Nur. Salman kecil sudah mulai mendampingi orang tuanya mengurut warga terkilir dan sejenisnya itu sejak berusia 13 tahun. Sejak itu, ia mulai membantu mengurut bersama orang tuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.